Intro Oke teman-teman disini kita akan ngobrol masalah step response ya pada rangkaian RLC paralel Jadi ini adalah bentuk rangkaiannya, ini ada saklar Awalnya saklarnya dibuka, kemudian pada saatnya sama dengan 0 sakarnya ditutup Nah ketika saklarnya ditutup, berarti akan secara tiba-tiba dari 0 menjadi IS, ada arus yang mengalir Kemudian terbagi menjadi 3 bagian ya, I1, I2, dan I3 yang masuk ke masing-masing komponen Nah bagaimana ekspresi arus pada rangkaian RLC paralel ini? Nah kita lakukan analisa, ini sudah saya buatkan node disini, node A Jadi kita terapkan analisis KCL ya, Kirchhoff Current Low pada node A disini Pada node A berarti I masuk ya, arus masuk sama dengan arus keluar Berarti arus masuknya adalah disini, kalau ini pada saat T sama dengan 0 ya Sorry saya tulis disini, pada saat T sama dengan 0 Berarti ini IS sama dengan I1 plus I2 plus I3 Nah disini kita lihat IS sama dengan ya, I1 adalah arus yang mengalir pada resistor Berarti ini karena ketegangannya V disini ya, V, ini ketegang rendahnya disini Beda potensialnya adalah V, berarti I1 sama dengan V per R Ditambah dengan, nah I2 ini kita sebut misalkan namanya adalah I Karena ini yang kita cari, I, kemudian plus I3 adalah arus yang mengalir pada kapasitor Yaitu C kali DV, DT Oke, kemudian kita ingat ya, ingat bahwa tegangan pada induktor itu sama dengan L kali DI, DT Nah ini misalkan persamaan 1, ini sebagai persamaan kedua kita substitusi ya Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 Sehingga disini didapatkan IS sama dengan V Sorry, berarti V nya kita ganti ya Ini berarti L, L, LDI, DT Kalikan dengan 1 per R ya Kemudian tambah, ini adalah I ya Kemudian tambah C kali DDT dari V L, DI, DT Nah begini, ini kalau kita rapikan ya Berarti IS sama dengan L per R DI, DT plus I plus LC kali D2I per DT kuadrat Ini kalau disusun biar lebih rapi lagi Berarti LC kali D2I per DT kuadrat Oke, kemudian plus L per R kali dengan DI, DT Tambah dengan I sama dengan IS Oke, nah disini kita lihat bahwa Kita punya suatu persamaan diferensial nih ya Yang pangkatnya order 2 Nah ini biar lebih enak kelihatannya Karena kita membuat ini biar jadi hilang Berarti semuanya ini kita kalikan dengan 1 per LC Maka didapatkan D2I DT kuadrat Plus L per LC kali R Begitu ya, kalikan dengan DI DT plus I per LC Sama dengan IS per LC Nah disini L nya bisa coret ya Sama dengan 1 L per L sama dengan L per L sama dengan 1 Berarti kita dapatkan D2I per DT kuadrat Plus 1 per RC ya RC kali DI DT plus I per LC Sama dengan IS per LC Nah disini teman-teman kita sudah dapat ya Suatu persamaan diferensial yang bentuknya sangat bagus Ya, ini saya tulis dulu Persamaan diferensial order 2 Nah, persamaan diferensial order 2 ini Harus kita cari Perlu dicari solusinya Nah, ini bentuknya sama dengan fungsi arus Ya, persamaan diferensial fungsi arus Ah sorry, persamaan diferensial yang dalam bentuk tegangan ya Jadi, ini akan memiliki solusi umum Jadi, ini saya tidak usah turunkan ya Persamaan ini Ini akan memiliki ya Solusi Berupa ada IT Kita ada 2 komponen Pertama adalah I transient ya Arus-arus transient sebagai fungsi waktu Tambah dengan arus pada saat steady state Atau keadaan stabil Sebagai fungsi dari waktu juga Nah, begini Oke Nah, kemudian Solusi total dari persamaan ini Yang sudah menggabungkan Ini bisa dibagi menjadi Ini ya, saya tulis ya Disini Solusinya Solusi totalnya Ini tidak saya turunkan ya teman-teman ya Solusinya ada Ada 3 jenis ya Sama seperti Yang biasanya Yang pertama adalah Kasus untuk overdamp Ya, overdamp ini Si I fungsi t-nya Sama dengan Is Oh, sorry Ya, Is ya Betul Plus A1 Kali dengan E pangkat S1t Tambah A2 Kali dengan E pangkat S2t Kemudian Yang kedua Yang kedua Untuk kasus yang Critically Ya Critically Dem Terdam secara kritis Ini berarti I fungsi t-nya Sama dengan Is Plus A1 Tambah A2 Kali dengan T Ini dikalikan dengan E Maka minus Alpha Kali t Kemudian yang Kasus ketiga Untuk kasus yang Underdamp Underdamp Ini kita dapatkan I fungsi t-nya Sama dengan Is Plus A1 Cos Omega D Kali t Tambah A2 Sin Omega D Kali t Klik Kalikan dengan E pangkat minus Alpha Kali dengan t Oke teman-teman Ini yang harus kita Cari ya Jadi Pokoknya intinya Nanti kita cari dulu Alpha Dan Omega 0 Habis itu Cek Apakah dia termasuk Underdamp Critically Kemudian Underdamp Overdamp Critically Kemudian Underdamp Dengan solusi seperti ini Nanti setelah di cek Kita masukkan Nilai Batas ya Untuk Mendapatkan Konstanta Konstanta A1 Dan A2 Oke Sekian Videonya Nanti Akan Kita bahas Lebih lanjut Sampai ketemu lagi Bye bye Terima kasih Terima kasih.